Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Jamhari Syakban dari Prodi E1 Keperawatan tingkat 2A dari Stikes Wijaya Husada Bogor Kali ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan di bagian pernafasan dan jantung yaitu di area dada Itu adalah suatu tindakan perawat yang memeriksa area jantung atau dada apakah ada ketidaknormalan atau ada kelainan di area tersebut Tujuan pemeriksaan fisik pernafasan dan jantung pada klien yaitu untuk mengetahui apakah kondisi paru-paru atau pernafasan dan jantung klien itu normal atau tidak Dan kita mendeteksi apakah ada kelainan di area tersebut Ada pun indikasi dan kontraindikasi Indikasi pemeriksaan fisik di area pernafasan dan jantung yaitu seperti emfisime, infeksi saluran pernafasan, nyeri dada, lemah, pingsan Dan kontraindikasinya seperti adanya fraktur atau patah tulang di area pernafasan dan dada atau di area dada Dan adanya luka di area dada Berikut adalah peralatan untuk tindakan tersebut Baik, saya akan melakukan tindakan tersebut Permisi Bapak Apakah benar ini dengan Bapak Ihan? Benar Benar, saya cek dulu ya Bapak Ihan, 26 tahun Gimana Bapak kabarnya? Sehat? Sehat Sehat, Alhamdulillah Perkenalkan, nama saya Bruder Jamhari yang bertugas pada siang hari ini dari jam 2 sampai jam 9 malam Saya disini akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik di area paru dan jantung Bapak Nah, kurang lebih ini waktunya itu 10 sampai 20 menit Tempatnya disini saja Apakah Bapak bersedia? Iya Oh, bersedia Ijinkan saya untuk mempersiapkan alat dan mencuci tangan ya Bapak? Iya Baik, selanjutnya kita akan mencuci tangan Pertama-tama itu kita untuk menggulung lengan Jika ada aksesoris seperti cincin dan jam tangan kita itu harus melepasnya Nah, setelah itu kita bilas dulu dengan air tangannya Nah, kita menggunakan Ambil sabun ya Secukupnya saja Setelah itu di telapak tangan 4 kali Setelah itu punggung tangan 4 kali Setelah itu selah-selah jari 4 kali Dengan teknik mengunci 4 kali Dan ibu jari di kepal 4 kali kiri dan kanan ya Setelah itu ujung-ujung jari 4 kali juga Setelah itu kita bilas menggunakan air Jika sudah bersih Tutup menggunakan sikut atau lengan Dan keringkan Baik, sudah Bapak, ini ada alatnya juga Pertama-tama sebelum melakukan tindakan kita memakai hand spoon Baik Bapak, saya akan melakukan tindakannya ya Pak Yang pertama-tama itu kita periksa di area mukanya itu Kita inspeksi Apakah ada lesi atau luka Atau ada jaringan parut Dan ada edema juga Atau ada cyanosis sentral Terlihat normal ya di area muka Bapak Selanjutnya kita ke bagian leher Leher itu kita inspeksi Kita inspeksi Maaf Bapak, kita lihat Lehernya itu Apakah simetris atau tidak Apakah ada luka atau tidak Ada edema atau tidak Dan Kita lihat apakah di Vena jugularisnya itu Terjadi pembengkakan atau tidak Maaf Bapak, bisa tengok ke kanan Kita lihat Oh terlihat normal ya Tidak ada pembengkakan Baik Bapak Selanjutnya di bagian Di dada Bapak Bapak bisa membuka bajunya sendiri Atau saya bantu Bantu Bantu, oke Tapi sendiri aja Oh sendiri aja Oke Nah selanjutnya itu kita Inspeksi Di area dada Bapaknya Kita inspeksi apakah Simetris atau tidak Di area dada Bapak Setelah itu kita lihat Apakah ada lesi atau tidak Apakah ada edema atau tidak Ada jaringan parut atau tidak Nah Terlihat normal ya Pak Setelah itu kita lihat Selanjutnya itu Palpasi di area dada Bapak Kita palpasi di ICS 1-6 Nah ICS 1-4 itu Adalah ruang untuk paru-paru Dan 5-6 adalah batas dari jantung Kita palpasi Apakah ada fraktur atau tidak Tidak ada Tidak ada Nah setelah itu kita Menggunakan ekspansi dada Atau dadanya di gini Dengan Bapaknya itu suruh bernafas Bapak coba bernafas Normal ya Pak Berarti kedua dada Bapak itu mengembang Berarti tersuplai oksigen di kedua dada Bapak tersebut Setelah itu kita ke taktil premitus Nah Kita tangannya masih sama seperti ini Dengan menyuruh pasien mengucapkan 9-9 Baik Papa Bisa 9-9 9-9 Lagi 9-9 Oke Ternyata ada getaran di area dada Bapak tersebut Di kiri dan kanannya Berarti normal ya Nah selanjutnya itu kita Apa itu namanya Perkusi area dada Bapak Atau pasien itu Nah di area paru itu di ICS 1-6 Dan batas jantung itu di ICS 5-6 Yang tadi saya sudah katakan Misalkan ini di mid clavicula Di tengah-tengah Ini ICS 1 dextra Kanannya Terus seperti zigzag ya Untuk membandingkan kiri dan kanannya ICS 2-nya Sampai 4 Di ICS 4 Nah normalnya itu Suaranya Kalau di perkusi Adalah Sonor Dan kalau tidak normalnya itu Adalah hipersonor Nah selanjutnya Kita aluskultasi Di area dada Bapak Yang menggunakan Stetoskop Sama seperti yang tadi Di ICS 1-4 Bagian kiri dan kanan Atau dextra dan inisar Kanan dan kiri Meminta pasien untuk Menarik nafas Bapak tarik nafas Menggunakan teknik zigzag ya Dari ICS 1-4 Nah suara normalnya itu Adalah vesikuler Untuk pernafasan di oskultasi Nah selanjutnya Selanjutnya di area belakang dada pasien Masih sama seperti yang di dada depan pasien Kita inspeksi terlebih dahulu Apakah ada luka Atau ada jaringan parut Apakah ada edema Apakah ada kelainan yang tidak normal Setelah itu kita palpasi Nah palpasi terlebih dahulu Dengan ekspansi Dengan teknik ekspansi dada Nah Coba bapak nafas Perangkat dua-duanya ya Berarti Oksigennya masuk Dalam dada Paru-paru pasien Setelah itu Kita Perkusi Perkusi di area dada pasien Dari ICS 1-6 ICS 1 Oke dari dextra atau kanan dulu ICS 2 3 Sampai 4 Nah Baik Normal ya bapak Nah Nah Kita oskultasi di belakang dada pasien Menggunakan stetoskop Dengan ICS yang tadi 1-4 Menyuruh pasien untuk bernafas Sepat Bernafas Lagi 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 Oke Nah dengan teknik zigzag ya Normal Suaranya normal ya bapak Untuk Oskultasi Belakang dada pasien Baik Selanjutnya di bagian jantung bapak ya Nah jantung bapak Kita lihat Kita inspeksi terlebih dahulu Kita lihat Ictus cordisnya itu apakah Nampak atau tidak nampak Nah normal itu Nampak atau tidak nampak Tidak nampak ya pak Ictus cordis itu di ICS 5 Atau di bawah papilla mamai Ya Nah baik Selanjutnya itu kita palpasi di area jantung pasien Yaitu di Ictus cordis Di area ICS 5 Mid clavicula Atau di bawah papilla mamai Kita Raba Berdenyut atau tidak Berdenyut ya normalnya Setelah itu di Pulpus Prosesus Prosesus hypoid Nah itu di tengah Atau di bawahnya Nah Denyut atau tidak Normalnya itu tidak berdenyut Nah selanjutnya itu kita Pulpus epigastrium Di bawah Prosesus hypoid Kita tekan Apakah Berdenyut atau tidak Nah normalnya itu Tidak berdenyut Nah selanjutnya itu Kita di Pulpus Parasternal Nah itu di area 2 3 Dan 4 Ictus nya Kita Tekan Apakah Berdenyut atau tidak Nah normalnya itu Tidak berdenyut Nah selanjutnya itu Kita Menggunakan Tril Itu ada teknis Tril Nah apakah Area Jantung pasien itu Bergetar atau tidak Normal itu Tidak bergetar Baik Selanjutnya itu Di perkusi Bagian Jantung pasien Nah kita perkusi itu Di ICS 2 Dextra Linea Parasternalis Dextra Kita catat ya Di area mana Ini namanya Kita cek 1 2 Ini Ya 2 ya ICS 2 Linea Parasternalis Dextra Setelah itu kita Ke ICS 2 Parasternalis Sinistra Untuk mengetahui Letak Letak Jantung pasien Ukurannya Sampai 2 3 4 5 Nah ini Di ICS 5 Parasternalis Dextra Setelah itu kita Cek juga Para ICS 5 Parasternalis Sinistra Dan ICS 5 Paraster Mid Clavicula Sinistra Ya disitu Dan Untuk mengetahui Pinggang jantung Tersebut Kita naik 1 ICS Di Ujung ICS 4 Kita ketuk Nah suaranya itu Pekak ya Atau dalnat Berarti itu Area jantung pasien Nah jika terlalu Jauh Di Bagian kanan Berarti Dia terkena Ada kelainan RFH Atau Right ventricular Ventricular Hipertrophy Ada pembesaran Ventricular Di kanannya Atau Di Kiri Berarti LFA Left Ventricular Hipertrophy Nah Normalnya itu Sekepalan Genggaman Pasien Maaf Bapak Coba Nah Normalnya itu Segini ya Besarnya Jantung pasien tersebut Ya Selanjutnya itu Kita Auskultasi Jantung pasien Menggunakan Stratoskop Di area Yang sudah kita Tandai tersebut Bapak bisa Tentapas 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 Ya Suaranya Normal ya Pak Dup 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 Suaranya Ya Saya sudah Melakukan Auskultasi Yang tadi Di atas Atau itu ICS Linea Sinisra Linea Parasternalis Dextra Atau di kanan Itu Adalah Resaknya Katup Aorta Jika Di ICS 2 Di Linea Parasternalis Sinisra Itu Katup Pulmonalis Sedangkan Yang di ICS 5 Linea Parasternalis Sinisra Itu Katup Triscupidalis Dan Midclavicular Di ICS 5 Itu Katup Mitral Atau Biscupidalis Baik Bapak Saya sudah Melakukan Tindakannya Bapak Boleh Memakai Baju Kembali Baik Setelah Melakukan Tindakan Kita Lapikan Pasien Terlebih Dahulu Maaf Bapak Bisa Bisa Sudah Laku Kita Lepas Handphone Setelah Melakukan Tindakan Jangan Lupa Dibuang Di Jengkong Baik Bapak Saya Sudah Melakukan Tindakannya Bagaimana Perasaan Bapak Biasanya Melakukan Dibu Ditahu Lagi Berarti Normal Di Bagian Tumuh Bapak Ada Pelainan Lagi Pak Atau Ada Pertanya Lagi Kalau Gak Ada Kalau Gitu Ijinkan Saya Untuk Keluangan Perawat Jika Bapak Ada Keperluan Bapak Bisa Melencet Bell Yang Di Kanan Bapak Atau Keluarga Bapak Memanggil Saya Jangan Jangan Lupa Makan 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 Yang Bergiji Pola Tidurnya Yang Nyenyak Istirahat Yang Cukup Juga Kalau Gitu Permisi Bapak Baik Selanjutnya Kita akan Mencuci Tangan Pertama Tama Itu Kita Menggulung Lengan Jika Ada Aksesoris Seperti Cincin Dan Jam Tangan Kita Harus Melepas Setelah Itu Kita Bilas Dulu Dengan Air Tangannya Kita Menggunakan Ambil Sabun Secukupnya Setelah Di Telapak Tangan Empat Kali Setelah Itu Punggung Tangan Empat Kali Setelah Setelah Jari Empat Kali Dengan Teknik Mengunci Empat Kali Dan Ibu Jari Kepal Empat Kali Kiri Dan Kanan Setelah Itu Ujung Ujung Jari Empat Kali Juga Setelah Itu Kita Bilas Menggunakan Air Jika Sudah Bersih Tutup Menggunakan Sikut Atau Lengan Dan Keringkan Baik Sudah G selamat menikmati